Intro Oke, saya Uhoinun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi Minecraft guys Dan kita bakalan ngebahas addon lagi nih guys ya Dan untuk hari ini kita bakalan ngebahas Magic Madness Jadi di adun Magic Madness ini, kita bakalan dapetin ada sekitar 5 tongkat sihir Yang bakalan memberikan kalian kekuatan-kekuatan sihir guys Di masing-masing elemen ya Gila, itu ada salah satu yang paling keren, ada elemen api sih cuy Itu wah gokil sih guys Nah, kalau kalian pengen download addonnya, bisa cek aja di deskripsi untuk link download Dan yap, di addon ini tuh bakalan bisa kalian crafting untuk masing-masing tongkat sihirnya Nanti bakalan aku liatin apa aja bahan yang kalian perluin gitu guys ya So, disini kalau kalian pengen pasang, jangan lupa diaktifin ya Di bagian eksperimen, di video ini aku aktifin vanilla, holiday, additional, upcoming, dan experimental molang Lalu di bagian resource juga diaktifin ya Magic Madness Addon by Ender Diamond 2912 nih Sama di behavior juga ya, kalian aktifin cuy Oke, kalau udah kayak gitu, barki chop guys Langsung ya, aku udah siapin ada satu chest disini Oke, di staff yang pertama atau tongkat sihir yang pertama Disini ada normal magic staff Ini tuh adalah tongkat sihir untuk para pemula guys ya Kalau kalian pengen nge-crafting ini di survival Kalian bisa crafting ini ya, craftingannya cuy Oke, pertama-tama kita bakalan ke game mode survival dulu nih guys ya Biar kerasa nanti cuy Kita itu ada punya tongkat sihir yang api Nanti kita itu bakalan bisa fire resistance tuh guys Gokil sih ya Kita bahas dulu nih yang pertama ya Dari yang normal dulu Untuk yang normal ini, kita punya 3 kekuatan doang nih guys Yang pertama, cara gunainnya kalau kalian pengen pakai Tinggal klik tahan aja di HP kalian cuy Nah, untuk yang normal ini Kalian cuma bisa ngeluarin snowball Ya, kalian tau lah Snowball itu nggak begitu kuat gitu loh cuy Terus disini kalau kalian teken tahan lagi Tuh, pilihannya ada slime guys Jadi kalian bisa ngeluarin slime juga ya Terus yang ketiga Ini bisa ngeluarin fireball Punyanya si gas Jadi, demiknya setara sama kayak yang dikeluarin gas gitu loh Karena kan biasanya kalau belajar-belajar sihir tuh Kalau udah bisa ngeluarin api Itu tuh udah kayak siap ke tahap berikutnya gitu loh ya Let's go lah Kita langsung nih ya Oke, agak susah guys Dapetin versi fireball ya Karena ceritanya kita ini tuh kayak Penyihir pemula guys Agak susah nih Wah, tuh fireball tuh Gila bro, bro Langsung jadi apa yang kuat Uh, langsung hilang guys Kebakar ya Nah, ini juga ada animasinya Kalau kita di third person Dia bakalan begini cuy Tuh, kita itu kayak lagi Pengen aba-aba ngeluarin gitu loh cuy Gila sih guys Gokil ya Ini kalau dari belakang Oh Kayak emang kita tuh jadi penyihir gitu loh guys Oke, kita ke magic stuff yang berikutnya Disini ada magic stuff Pyro Atau api guys ya Oh ya, kalau kalian pengen nge-crafting Ini craftingannya Nah, setelah kalian crafting Untuk yang pyro Ini tuh punya 10 guys ya Jadi kalau udah masuk yang elemen-elemen Itu dia punya 10 cuy Kekuatan ya Jadi ini kita coba klik sekali aja Nah, kita bisa ngeluarin flaming ball guys Wow, itu kalau kena mobs Langsung dibakar Sampai meninggoy kayaknya guys ya Tuh, apalagi mobs-mobs yang kayak begini tuh Itu tuh Rentan banget cuy tuh Wow, jadi yang kuket nih Dapet kuket pork cop guys Lanjut guys Kita coba lagi ya Kekuatan teken tahan agak lama gitu loh cuy Jadi kayak Kalian bisa pilih ya nih Tuh, dia ada bintang-bintang itu kayak Jurus-jurusnya cuy Kita coba bintang 2 gimana guys Wow Bintang 2 flare guys Flare itu tuh kayak semacam Apa ya, kembang api ya Nih, kita coba lagi ya Kedua ya Bisa sambil Kita dibawa terbang loh cuy Oh, yang ketiga fire resistance nih Tuh, ya kan Tuh, dapet guys Lama cuy 8 menit guys Ini kalo ke nether Kebal sih nih guys Oke guys Sekarang aku udah di nether nih So, let's go lah ya Aku udah fire resistance Noh Sudah kebal api guys Even yang lava juga ini Harusnya kebal sih guys ya Kita coba lah ya guys Ini sono no Ada lava no Agak jauh sih Agak effort ya Kalo pengen ngerasainnya ya Kita coba yang ke sebelah sono aja no Mana ini Oh, kita punya skill 2 guys ya Bisa terbang nih Tuh, pake flare Nah, ini nih 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 Peng Nah, sampai guys Anjay, bisa berenang di lava dong aku guys Tuh Enak ya Punya yang pyro ini guys Soalnya kekuatannya itu Kita bisa terbang-terbang juga gitu loh cuy Anjay Sampai guys Go kill bro Balik lagi ya Ke overworld guys Oke, kita coba kekuatan yang keempat nih Apa cuy Uh, apa ini fire bread Anjay, napas api guys Gila bro Abis makan bun cabai apa Abis makan pakoy kayaknya Hmm Wih, heat wave Gelombang api guys Gelombang api lumayan kuat nih Wah, ini scorch Anjay Kolam api guys No Gila ini kalo di Hutan begini Bentar doang Langsung Ilang guys Aku pengen cobain heat wave tadi Tuh, 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 tuh Langsung ilang loh guys Heat wave nih Agak susah ya Dapetin heat wave ya Malah dapet eruption Wah, ngeluarin magma tadi cuy Aku sempet liat ya Nih Coba lagi Tuh, heat wave tuh Tuh, heat wave guys Gila bro Langsung hilang ya Ada sekitarnya ya Uh, tuh eruption guys Wah, kayak erupsi gitu ya Ngeluarin magma anjay Inferno Rage Apa ini Absorption Uh, iya tuh Di bawah tuh Let's go Kita lanjut lagi Coba apa ini Blast Guardian Oh iya Kalo Blast Guardian ini tuh Dia bakalan ada di pihak kalian Semua yang nyerang kalian Bakalan diserang sama dia cuy Kayak gitu ya Kalian bisa nge-summon Blast cuy Tapi gak lama ya Blastnya bakalan hilang lagi gitu guys Oke, kita coba lagi Ini Blast Guardian Yang terakhir ada meteor Hah Wah Wuh, ada portalnya guys Oh iya kan kita Udah jadi penyihir bro Sumpah itu OP banget sih Kayaknya guys Wah, disana ada Itu tuh Ada village guys Pengen ku meteorin sih Rasanya cuy Gapalah Kita coba ke Ayam ini aja guys Ayo ayam diam Diam, diam Tuh, kena meteor Wah, gak sampai cuy Kekuatannya nih Belum maksimal guys No, tuh Meteor Gila bro Bro Oke guys Kita lanjut Disini ada Echo Magic Staff Atau Nature ya Tumbuh-tumbuhan cuy Jadi kalo untuk yang echo ini Kalo kalian pengen ke crafting Ini craftingannya Nah, setelah kalian crafting Kalian juga bakalan dapetin 10 nih guys Kekuatan dari si Nature Yang pertama Venomous Arrow Venomous Arrow ini tuh berarti Arrow yang beracun ya Oke Kita coba kenain nih Nah Kena tuh cuy Ya beracun dia guys Kena efek racun ya Wah, itu yang kedua Line of Thorns Bisa kayak ngeluarin Spike-spike gitu cuy Tuh Line of Thorns Lanjut yang ketiga Hah Apa ini Enchanted Horse Kita bisa terbang apa Maka ini Tuh Tuh kan terbang tuh cuy Melayang guys Ini keren sih Kita dapet Kuda guys Tuh liat noh Aku terbang cuy Wih Gokil guys Bisa terbang anjay Oh Dia bakal turun secara perlahan Atau kalo kalian pengen Langsung turun Jongkok aja guys Ya Lanjut cuy Kekuatan yang keempat Vines Apa itu Apa fungsi dari Vines Dari namanya sih Kayaknya akar guys Kita lanjut lah Tornado Ih, hack man Bisa ngasih efek tornado Wah, ini ada babi nih Pas banget gitu loh TB-nya Ah, ini Poisonous Fog ini Itu guys Kayak kabur peracun ya Nah, ini Vines tuh Nah, ini Vines tuh Kayak diiket gitu loh Vines ya Kalo tornado emang kayak Dipentalin guys Tuh, kayak diiket guys Berarti mereka Disembuhin Atau malah Gak bisa gerak gitu loh Kayaknya gak bisa gerak sih guys ya Leafs Missile Apa itu? Leafs Missile Hah? Aha Oh, roket guys Roket Ini ya Roket daun coy What the heck man Langsung ngekurung Mobs yang ada Di sekitar ya Yang kena jadi target Gitu loh guys Tuh Kena itu wolf itu Wah, meninggoy dia guys Gak sempet kena ya Tornado Ini tornado Itu bakalan mentalin mobs Harusnya guys ya Ini ayam nih Kita coba ya Ke ayam Tornado Yah, malah dapet nature bless guys Wow Apa itu nature bless Swarm of beast Oh, ini ngeluarin sekitar Sepuluh lebah Yang bakalan menyerang Mobs yang ada di sekitar clan guys ya Oke, kekuatan yang final Tree Hah? Pohon Wuh Apa itu? Ijo-ijo Wuh, hey Bisa ngeluarin pohon guys Oh, tapi pohonnya bisa hilang juga ya Lanjut guys Disini ada Hydro Magic Staff Nah, untuk Hydro Magic Staff ini tuh Bisa kalian crafting begini Ini adalah Magic Staff Untuk air guys ya Jadi elemennya air cuy Untuk basicnya Oh, splash Ada bubble-nya gitu loh guys Kita coba ke ini ya Hello, babi Peng Wuh, bubble Bubble-bubble nih Biasanya Spongebob suka nih ya Kita coba yang kedua Wah, ini baru bubble nih Tuh Bisa nerbangin mobs Anjay Uh, meledak bos Kayaknya tidak disarankan deh Untuk buat main-main ya Kita coba yang ketiga Aha, apa ini Oh, turtle Dapet turtle Yang bisa membawa kita terbang nih Gila bro Kayaknya di air juga bisa sih Harusnya guys ya Oh, di air gak bisa cuy Oke, coba lagi dah Nah, ini turtle-nya nih Oh, di air juga bisa guys Tuh Berenang nih anjay Tapi kalau di udara Dia bisa terbang cuy ya Mantep nih guys ya Kita juga bisa turun secara perlahan Oh, berarti ini sama kayak kuda yang nature tadi guys Beda, kalau air Kita bisa terbang dengan lebih leluasa ya Aha, lanjut lagi Water Sprout Wow, apa ini banyak banget bubble-nya cuy Kayaknya ngeluarin the mag dah guys ya Oh, iya tuh cuy itu Kita ngeluarin napas bubble guys Lanjut lagi Trident Rain Apa itu? Trident Rain Mana rain-nya cuy Oh, kayaknya kejauhan guys Trident Rain Ah, ini dia nih Oh, hujan Trident ya Wah, ini gokil sih Gekil sih itu Kalau ada mobs yang kena Kayaknya bertubi-tubi banget guys Nah, ini ada domba nih Let's go lah ya Kita coba guys Tuh, Trident Rain Wah, udah meninggal duluan Kena Trident yang pertama guys ya Wih, efek elemennya keren dong Oke guys, lanjut lagi Coral Build Apa itu? Oh, nge-build coral Secara instant kayaknya guys Coba lagi dah Tuh Langsung kekurung bro Ocean Gif Langsung ada air gitu loh What the heck man Ocean Gif Apa ini Ocean Gif Wave Dolphin Wih, meledak cuy Ada kayak semacam gelombang dolphin ya Tuh Meledak bos Itu kalau kena para drone Langsung meninggoy itu guys Kita coba lagi ya Ocean Gif Ocean Gif ini apa dah? Drownut Eh, kita bisa ngeluarin droneut guys Dan droneutnya langsung nyerang semua moves yang ada di sekitar ya Intinya Dia gak bakalan nyerang kita sih Tsunami Wih, gokil nih Finalnya nih Anjay, ngeluarin tsunami guys Gila, tsunaminya ada di darat dong Oke, lanjut Disini ada Geo Magic Staff Nah, untuk Geo Magic Staff Memiliki kekuatan dari batu guys ya Kalau kalian pengen nge-crafting Ini craftingannya Dan ya, let's go bro Kita coba ya Untuk basicnya yang awal Rock Oke, bisa ngeluarin batu Wajar sih Karena dia Emang batu cuy Dasarnya ya Nuh, batu guys Teken tahan dikit Spike Wah, itu keren tuh Nih, coba guys Nah Ngeluarinnya begitu cuy Uh, kalau ada yang kena si batu Batunya ngeluarin di match juga guys Kita coba yang ketiga Boulder Oh, kayak si bowler ya Kayak bowler guys Yang ada di class royale ya Semece oce Bowler Nih Kayak batu gede gitu loh cuy Terus si musuh kena efek apa Kayaknya dari warnanya sih Slowness guys Kalau dari warna Efek partikelnya ya Tuh Kayaknya slowness sih guys Karena langsung pegel ya Kena lempar batu cuy Bahwa batu juga pegel sih Nih, kita coba Stonewall Aha Pagar batu Bisa meledat Nih Shattered crystal Berarti bisa ngeluarin crystal juga ya Block manipulation Uh, kita ngeluarin kayak beginian cuy Apa ini fungsinya Kita bisa memanipulasi block apa Hard skin Oke Kulit keras Oh Dapat efek resistance guys Iya sih Kita kayak Ibaratnya itu kulit kita jadi kayak batu gitu loh guys Kayak dilapisin batu sih ya Lanjut Golem Bisa ngeluarin golem bro Tantangin revenger guys Oke Ini udah siap ya Nge-summon revenger disini Wah Jangan sampe aku yang disundul guys Kita coba ya Keluarin si iron golem Bantu aku golem Tuh Golemnya langsung ngebantuin guys Kayaknya ini golemnya agak beda ya Sama golem minecraft cuy Karena golem minecraft kan Biasa mentalin si revenger guys Wah Sempet sampe selamat ya guys Ya Gila sih Sekali summon gitu loh Sampe meninggoy guys Hmm Golem tuh Serang dia golem Wah asik sih guys Bisa ngendalin batu ya Tapi ini kayaknya bukan iron golem guys Golem batu kayaknya ya Tuh sampe meninggoy loh cuy Kita ke final guys Kekuatan yang terakhir ya Dari item ini apa cuy Earthquake Anjay retak Wih Eh retak bumi guys Kita coba ada revenger dah Ini revenger ganggu mulu guys Kita coba nih ya Earthquake Aduh hard skin lagi Aku pengen nyoba pake earthquake nih Hmm Ya golem lagi guys Earthquake tuh Tak rasain awamu Hmm Hmm Enak gempa ya kan Gila guys Efek gempanya jauh juga ya Tadi aku ngeliatnya Ampe sono No cuy Oke so Jadi itu lah tadi Untuk semua yang ada di addon ini guys Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa buat di like Videonya guys ya Di share juga Dan di subscribe Follow instagram ku Di Yudavir Follow tiktok ku Di Yudavir R nya double Dan nih ya Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini See you next video And bye bye Stay peace bro Dadah Bye bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax